Setelah mimpi panjang terakhir Di dunia sepi hingga pikiran bersemangat Kelihatannya akan kalah Tapi kepang sayap, tiada kabarnya Hanya berhayal, pastikan bisa terbang Oh sayangku Mencari kukui sehat Berbawa angin berkilau Jadi keterusan nyanyi, gimana nih temen-temen? Pada tau lagunya nggak? Nah, kalau kalian tau berarti kalian anak-anak terpilih kayak kita Terima kasih, setelah-setelah seumuran lah kurang lebih ya Eh, kita kan 17 tahun Ah, pokoknya tes dulu deh Tentang Iya, pasti kalian merindukan siku pagi yang penuh dengan kartun Betul Salah satunya ini Digimon Digimon guys Sukaan kita banget guys Disini udah ada Taichi sama MetalGreymon Wow, kita bawa hari ini ya Mantap Nah, by the way buat temen-temen yang nggak tau, aduh jadi blepotannya gue Kalau itu tuh si Digimon tuh ada levelnya Betul sekali, level evolusi lah dibilang seperti itu ya Dari masa dia baby, terus trainee, terus Rookie 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 ya Kemudian dia bisa jadi champion Champion Ultimate Dan yang paling tinggi itu level Mega Nah, kalau yang ini tuh level Ultimate Hmm, dia jadi MetalGreymon guys Nah, kalau yang Mega itu bentuknya lebih kayak manusia Nanti kita ada lah ya Ada, tapi gini dulu deh guys Ini di boxnya aja udah keren banget ya Asli, ini nostalgia banget loh Lihat, ini ada si Taichi Terus si MetalGreymonnya yang serem tapi keren banget Ini pelurunya, kamu liat Betul banget Di dalamnya ada nggak itu si pelurunya? Ada Nggak usah nembak hati kamu Hati-hati kalian Gak usah senang kamu Tapi ini bentuknya itu ini ya Kayak dinosaurus Iya, masih kayak dino Cuman dia ada metal-mecha Oh, jadi lebih mecha gitu Mecha Gede juga ya Dan ini tuh kalau dilihat kan keren banget Nih, kita penasaran juga nih dalemnya kayak gimana By the way, ini dari Dimension Power ya Iya Iya, harus dicu keren Di belakangnya sama aja sih Sama sih, depan belakang sama Pinggirnya juga kosong ya teman-teman Cuma belan tulisan 20 tahun Digimon Adventure Wow Oke Buat kalian dan kita yang penggemar Digimon ini Kita buka banget guys Langsung aja Cus Guys, siap-siap bernostalgia Let's go Let's go Open it Wow Wow Keren Udah keliatan nih badannya Wow Metal Dragon Ball Wow Ini Taichi-nya nih Dibuat diorama-dioramanya juga Wow Gimana Taichi-nya? Bagus-bagus Dirip ya Oke, satu level lagi Gak boleh Cus Wey Mantap Bagus Bagus ya diorama ya Bagus ya diorama ya Di sini ada part-part yang metal-metallnya juga ada Di diorama Diorama Dan tambahan-tambahan buat diorama ini juga Wow, keren Bagus ya ini Warna tanahnya bagus banget Khas Digimon sekali gitu loh Niii Bagus banget Guys Wow Wow Jadi ini tanah Kayak tanah merah gitu ya Tanah liat Ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil Berundak-undak gitu ya Hmm Terus ini ada yang lebih ini Kayak apa ya Pasir-pasir gitu Pasir-pasir itu Ada sekulannya juga Betul Ada sekulannya Kesukaan manda ini Tapi ini mah gede men Iya gak apa-apa Hmm Sama ada batu-batu Namplok nih Sama asap juga Wow Terus ini di sekelilingnya itu metal ya Nah terus di belakangnya Ini ada nomor serinya ya Kita dapet yang ke-548 dari 560 guys Nyaris banget nih Dan disini udah ada siluetnya ya Dari si metal grey moon-nya Sama logo dari si Dimension Power G2 Sebelum kita pasang si metal grey moon-nya Ini kita dapet asyap Hahaha Warnanya kayak gini ya Jadi putih kecoklatan gitu Terus menggumpal-gumpal Sama disini ada tempelan batu-batu ngaceleng Oh Nah ini di tempelnya disini guys Ada lubang gitu panjang Dan sistemnya magneto Wow Keren ya Terus kita juga dapet emblem nih Wuuu Ini emblemnya keren banget Tulisan katakana Apa Man ini tulisannya Man? Digimon Adventure Nah Ini kan kalo Digimon 1 kan itu ya Kita tempelnya disini Ini warnanya kuning sama biru-biru gitu Terus kita juga ini dapet asap-asap lagi Tapi ini versinya lebih kecil guys Tapi kayaknya aku nyari-nyari lubang dari tadi gak ada Ini dipasangnya setelah itu deh si metal grey moon-nya deh Keren banget men Gila Ini udah aku pasang kepalanya temen-temen tuh Jadi kayak ada magnet gitu kan Klik Wow Gila ya Mirip banget gak sih? Ini agak berat guys Kita pasang Keren banget sampe takjub aku ngeliat Ini di yang ada colokan sana Soalnya dia ada begininya Iya Terus disini ada tampak kaki kan Nah kita pasin Coba Oke Ya Wuuu Wucu wucu Wah Sumpah ini keren banget loh Aku suka banget sama detail matanya Ih matanya bener hidup banget tuh matanya Hidup guys Bener 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 Terus disini yang lebih kerennya lagi tuh Lihat di ekornya tuh ada yang Bagian yang kayak terkelupas terus keliatan gitu si metal besi-besi Iya ya badannya Beuh Metal-metal gitu Wow Oke sekarang kita pasang sisa apa nih Di dioramanya kali ya Iya Kata mau beresin dulu metalnya Ini deh Niii Taraaa Gila ini serem banget Tangan kiri Ini di sebelah kiri Sama ya sesamnya magnet Coba kita tempelin Wow Keren banget Kerajaan khawatir ini si magnetnya kuat banget Biarpun lebih gede tuh gak kan Ini bagus banget ya Ini sampe aku kira ini Ini beneran tau Apaan Misau beneran Padahal bukan ya Iya Ini kayaknya bagus banget Betul sekali Oke Sekarang kita ke bagian ini guys Ungu-ungu ini Apanya coba nih Tuh Allah Kepakan sayap Kepakan sayap ini Apakan sayap Kepakan sayap Kiri kata ini nih Bener ya Bener Bener Wow guys Sayapnya keren banget Jadi di bagian sayapnya itu ada lubang-lubang kayak gini nih Ini bagus bangetnya efek battle damage gitu Padahal emang kalau dia berevolusi tuh sayapnya jadi kayak gini sih Emang dia begitu sayapnya Terus bagusnya kontras warna itu ungu sendiri Iya warnanya orange tapi itu yang bikin cakep Wow Keren banget Selanjutnya kita pasang ini guys Yeay tanduknya Greymon Metal Greymon Ini Manda Greymon Manda Greymon Bagus dong ada yang mau adopsi gak ya Kayaknya gak ada Wow keren ya warnanya tuh jadi herang gitu Mencang Mengkilat ya Bagus nih paint jobnya Selanjutnya ini dia The Chula Bagus guys Ini warnanya juga metal-metal gitu ya Wow Nah ini untuk part dadanya kita dapet dua guys Yang satu tuh tertutup kayak gini Yang satu lagi kebuka Ntar bakal bisa kita pasang peluru disini Wow Kita coba yang ini dulu Anis ya Boleh Coba ya Sekeren apa sih Ini sistemnya magnet Wah Keren gak? Keren gini doang juga Wadaw gila Tapi pengen yang ini sih pengen yang peluru Ya bisa bisa Soalnya kalau bosan pasang yang itu bisa satunya lagi ya Ini guys ada dua pilihan ya kerennya ya Sama ya sistemnya juga magnet Tuh Oke ini pelurunya Cakep Giga Blaster Silahkan Ada dua ya Kayak gini ya Ada gigi-giginya guys Kayak monster gitu Bener-bener monster coklat ya Monster coklat Terus ada asap-asap minum Tapi kalau yang ini tuh sistemnya dicobles Bener Dicolok ya Bisa dulu Oke Satu lagi Ya ini rubangnya Agak-agak tricky ya Kecil Nah guys Gimana guys Wow Keren Dan dia tuh ringan ya Jadi gak jatoh ke bawah guys Bagus Kita juga dapet ini Jurus apinya metal greyman atau over flame Wow ini kayak resin bening Warnanya orange gitu Ini sebenernya ditaronya di dalam mulutnya nih guys Cuman kita belum bahas ini nih detail dalamnya ya Ini oke banget gak sinis? Iya Kayak bagian olak-olakannya Terus di bagian busi atas tuh garis-garis bener-bener kayak mulut ya Lidahnya juga jadi ada efek kayak mengkilapnya gitu Iya Terus gigi-giginya nih Serem gak sih? Iya rucing banget ya tajam gitu Ada kotor-kotornya gitu Nah ini di bagian atasnya tuh kalo temen-temen lihat ada yang coklat-coklatnya ya Itu emang topengnya si Greymon Topengnya Greymon Terus pake topeng lagi Iya Pake metal ini Oke Makanya namanya metal Greymon Kayaknya gitu ya Kita langsung pasang aja ya Cara pasangnya ini kita buka dulu guys Terus kita slipin disini Tahan pake tangan Terus kita kunci Hai Wow Jadi si apinya baru mau nyembur banget Keren banget ya Terus dari tadi nih aku nyari si asap ini ditempelin dimana Nah aku kira kan di si Greymonnya ya Ternyata dipasang disini guys Ketemu ya disitu ya Iya Dia nyumput lobangnya Tau akunya yang gak liat ya So Jadi kita langsung pasang aja Karena dia sistemnya magnet gitu Jadi nyeimbangin yang sebelahnya tuh guys Jadi seimbang gitu Sekarang kita ke part yang gak kalah epic ya Dari MetalGreymon Yaitu Tai Chi Ya dia adalah temer dari MetalGreymon ini sendiri ya Nah disini tuh udah mirip banget nih Mukanya nih sama di animenya Ekspresinya tuh semangat banget ya Terus dia disini megang Digivice Yang warnanya oranye ini Dan dia pake lencana ya Jadi di animenya tuh Jadi lencana tuh melambangkan macem-macem lah ya Kalau untuk si Tai Chi ini Ini melambangkan keberanian guys ya Bajunya biru Ini matching sama ini nih si Google Kacamatanya dia juga tuh Ini ciri khasnya banget ya Dipake di kepala lagi kan Kayak gitu ya Kayak pake sepatu Carna pendek Terus rambutnya rancung-rancung guys Pake sarung tangan juga Keren lah pokoknya Anime tahun 90an tuh epic banget bajunya ya Kayak ini kita taruh disini Sisamnya magnet Wah Wah epic banget ini Gila ya Dan kita juga dapet ini Kartu Ini kayak emblem Apa ya? Bukan emblem sih Apa yang disebutnya ya? Kartu Kartu besi Plakat sih Cuman masanya dia gak dapet ini Standnya Jadi gini doang guys Nah aku gak bisa baca nih kata-katanya apa Oh itu metal grey mode Pake kata kanak ya Sama tulisan Dimension Power Dan ini nih lambang keberaniannya Tai Chi Oh kayak matahari gitu ya Betul sekalinya disini Itu dimana aja deh Ya guys itu tadi Unboxing dan review Metal grey mode Dari Dimension Power Dari Dimension mau Terima kasih buat kalian anak-anak terpilih yang sudah menonton video ini dari awal sampai subscribe Jangan lupa buat like, komen, share, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton video ini